Di tengah penghitungan suara pilkada serentak 2018, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik lembaga survei dan membandingkannya dengan dukun. Pernyataannya pun sontak menjadi polemik di kalangan elit partai politik. Hasil quick count alias hitung cepat pasangan calon yang dusung Partai Gerindra di Jawa Barat, Sudrajat Ahmed Saiku yang naik tajam dibanding hasil survei sebelumnya, dikritik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurut Fadli kepada CNN Indonesia.com, keberadaan lembaga survei harus dievaluasi karena berpotensi menyebarkan berita palsu berkenaan dengan hasil sebuah pemilu. Bahkan Fadli menilai dukun lebih baik dari lembaga survei dalam memprediksi hasil pilkada. Ucapan Fadli yang membandingkan lembaga survei dengan dukun itu pun menuai polemik. Dikutip dari detik.com, bendahara FPDI-PDPR, Alex Indra Lukman penasaran dukun mana yang dimaksud Fadli yang bisa mengalahkan lembaga survei. Partai Hanurah bicara lebih pedas. Mereka heran Fadli sebagai pimpinan DPR justru lebih percaya dukun daripada lembaga survei. Sementara wasekjen P3 Ahmad Baydowi pun tertawa karena Fadli lebih percaya dukun daripada lembaga survei. Karena itu, dia menyarankan Fadli agar membentuk lembaga dukun nasional. Ia pun mengingatkan agar berpolitik dengan rasional. Sebelumnya, Fadli Zon mengkritik perbedaan hasil prediksi lembaga survei sebelum dan sesudah pencoblosan pilkada serentak 2018. Fadli menyebut tidak ada lembaga survei yang berhasil memprediksi hasil pilkada serentak 2018. Dua contoh daerah yang tidak sesuai dengan prediksi lembaga survei adalah Pilgub, Jawa Barat, dan Jawa Tenggara. Terima kasih telah menonton!